Ini dia seris Monarch Legacy of Monster Salah satu seris dari MonsterVerse yang bukan cuma ngasih monster action Tapi juga adventure dan cerita awal mula pendirian organisasi Monarch Dengan dua alur cerita paralel berlatar setelah peristiwa Godzilla 2014 Dan 1950-an awal pembentukan Monarch Buat kamu yang pengen tau ceritanya atau sekedar nge-refresh ingatan tentang seris ini Kita bakal bantu recap dan jelasin seluruh alur cerita dari seris Monarch Legacy of Monster Season pertama Langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe Cerita seris ini secara terus menerus berpindah-pindah di dua periode waktu Mengikuti dua grup protagonis berbeda So biar lebih jelas dan terarah, kita bakal ceritain secara urutan kronologisnya aja buat kalian Di tahun 1952, seorang perwira Angkatan Darat Amerika bernama Colonel Leland Lee Shaw Ditugaskan untuk menjadi pengawal untuk seorang ilmuwan wanita bernama Dr. Keiko Miura Dalam sebuah ekspedisi untuk menyelidiki lonjakan radiasi yang tidak biasa di daerah Filipina Di Shaw awalnya gak mengerti apa yang dilakukan wanita itu Tapi gak lama kemudian, di hutan mereka gak sengaja ketemu dengan ilmuwan lain Seorang veteran Angkatan Laut dan ahli kriptozoologi bernama William Bill Renda Dia mengaku datang ke sini untuk mengikuti cerita rakyat dan mencari tahu tentang naga bernafas api Dia berteori kalau naga bernafas api ini adalah sebagai radiasi ion Keiko lalu merekrut Bill dan menentang sarannya Shaw yang skeptis sama ceritanya Bill Dan Shaw cabut setelah dibebas tugaskan sama Keiko Melanjutkan perjalanan berdua, Bill ngasih tahu Keiko Kalau dia menamakan makhluk yang diburunya sebagai Massive Unidentified Terrestrial Organism atau MUTO Bill juga bilang kalau ada jalur tertentu dalam legendanya dan di jalur inilah makhluk naga itu terlihat Keiko menyadari kalau jalur ini persis mirip dengan jejak radiasi yang dia temukan Dalam eksplorasinya, Keiko dan Bill menemukan kapal perang yang gak mungkin ada di tengah-tengah hutan seperti ini Bill mengenali puing-puing kapal itu yang adalah USS Lawton Kapal Angkatan Laut yang tenggelam pada tahun 1943 Bill mengidentifikasi kapal itu berasal dari Pearl Harbor yang jaraknya lebih dari 5.000 mil dari lokasi mereka sekarang Bill dan Keiko menyelidiki dan masuk ke bangkai kapalnya dan menemukan peti berlabel Randa Yang berisi barang-barang Bill di dalamnya Dimana ternyata Bill pernah berada di kapal itu sebagai salah satu krunya Bill cerita kalau mereka menabrak sesuatu di malam itu di lautan dan kapalnya tenggelam dalam waktu kurang dari 3 menit Bill adalah satu-satunya orang yang selamat dari insiden itu Bill dan Keiko kemudian menemukan zat organik aneh menutupi dinding kapal Di dalamnya terdapat berbagai mayat manusia Ada yang udah jadi kerangka, ada juga yang jasadnya masih baru Mereka mencoba pergi tapi zat organisme ini menutupi tangga jalan keluar mereka Tiba-tiba mereka diserang dan monster terbang berukuran besar Di sisi lain, Shaw berubah fikiran dan putar balik buat kembali untuk menyelamatkan Bill dan Keiko setelah dia melihat cahaya radiasi aneh di langit Sementara itu di kapal, cakar raksasa monster itu menjepit Bill dengan sebuah tangga Tapi Shaw akhirnya datang dengan flare dan membantu Keiko membebaskan Bill Mereka melarikan diri dari kapal beberapa detik sebelum kapal itu terbalik Dan seekor naga Ion Dragon lalu muncul dari bangkai kapalnya Shaw, Bill, dan Keiko bersembunyi di sebuah kawah di tanah dan melihat makhluk itu dengan kagum Mereka bertiga sadar kalau mereka telah menemukan spesies makhluk baru dan kemungkinan besar jumlahnya lebih dari satu Dua tahun kemudian, di tahun 1954, Keiko, Bill, Randa, dan Lee Shaw mendirikan Monarch Mereka bertiga mempresentasikan penemuan jejak kaki reptil raksasa yang diambil tiga minggu lalu di Indonesia Kepada atasannya Shaw bernama General Phuket Mereka meminta Angkatan Darat Amerika untuk mensponsori organisasi Monarch Juga meminta uranium untuk memancing monsternya keluar Mereka berteori bisa memancing makhluk itu keluar dari persembunyiannya Dengan menggunakan 150 pound uranium karena makhluk ini mengkonsumsi radiasi Tapi konflik of interest disini terjadi karena para ilmuwan Monarch ingin mempelajari para Titan Dan memahami bagaimana hidup berdampingan dengan para Titan Sedangkan pihak militer ingin menghancurkan mereka karena Lee Shaw sebelumnya bilang Kalau makhluk sebesar ini merupakan ancaman besar buat keamanan global Beberapa waktu kemudian di Bikini Atoll, Bill dan Keiko terkejut saat mengetahui Kalau General Phuket ini telah mengirimkan uranium dalam bentuk bom nuklir Untuk membunuh monster itu sebagai bagian dari uji coba Castle Bravo Keiko dan Bill tidak senang dengan hal ini tapi mereka gak bisa berbuat apa-apa In the end dengan usaha bersama mereka bisa memancing salah satu Titan Dan ternyata itu adalah Godzilla sendiri Saat Godzilla muncul ke permukaan Keiko mencoba menghentikan peledaknya Tapi Shaw menahannya dan bomnya tetap diledakan Dan semua orang di sana percaya kalau Godzilla telah berhasil dibunuh Setelah kejadian itu Shaw diberi cek kosong oleh General Phuket Agar Monarch bisa meneliti dan menemukan lebih banyak Titan Tapi tiga sekawan ini sepakat kalau mereka akan berhati-hati dalam berbagai informasi Dengan angkatan darat dan gak mereveal semua yang mereka tahu Setahun kemudian Shaw dan Keiko menghadiri pesta industri pertahanan Dimana mereka menjadi lebih dekat dan di titik ini Lee Shaw jatuh cinta kepada Keiko Tapi hubungan personal ini akan mengganggu pekerjaan mereka Tiba-tiba Bill menghubungi mereka untuk kembali ke markas besar Monarch Dan mereka bertiga mengetahui kalau seorang ilmuwan Jepang bernama Dr. Suzuki Telah menangkap tanda isotop khas dari para Titan Dan menciptakan device gamma rail simulator yang mampu manggil para Titan Bill dan Keiko melakukan perjalanan untuk menemui Suzuki Sedangkan Shaw tetap tinggal di Amerika untuk mengajukan proposal anggaran Monarch ke angkatan darat Tapi Shaw meninggalkan meeting tersebut dan bergabung dengan Bill dan Keiko di Jepang Karena dia khawatir dan gak mau berpisah sama Keiko Keiko sempat marah karena Shaw meninggalkan meeting penting buat keberlangsungan Monarch Tapi Shaw dan Keiko akhirnya ngobrol berdua Mengungkapkan perasaan mereka dan baikan Di sisi lain device ciptaan Dr. Suzuki udah diaktifkan dan diletakkan di air Dan tiba-tiba Godzilla muncul dan menghancurkan device-nya Shaw dan Keiko terkejut kalau Godzilla ternyata belum mati Dan senjata paling mematikan milik umat manusia aja tidak bisa membunuhnya Shaw, Keiko, dan Bill akhirnya kembali ke Amerika untuk melaporkan ke General Packet Soal Godzilla yang ternyata masih survive Tapi begitu mereka masuk ke kantor Monarch Ruangannya udah diisi berbagai orang dari militer Dan ternyata General Packet mengalihkan kepemimpinan Monarch ke pihak lain Setelah Shaw main cabut aja tanpa izin dan meninggalkan meeting anggaran Kepala baru Monarch, Lieutenant Hatch menginterogasi Shaw, Keiko, dan Bill Tentang bukti dari keberadaan Titan Hatch gak terkesan dengan laporan mereka dan menyampaikan Kalau dia bermaksud menghentikan pendanaan dari militer ke Monarch Karena dia berpikir kalau Titan udah gak ada lagi Hatch berpendapat bahwa fokus mereka harusnya adalah pada infiltrasi mata-mata asing Dan negara musuh Apalagi mereka bertiga ini habis dari Jepang Dan penelitian mereka soal device pemancing Titan Adalah hasil kerja yang dibuat oleh ilmuwan dan mantan perwira Angkatan Laut ke Kaisaran Jepang Dimana kita tahu di waktu ini Dimana setelah Perang Dunia Kedua Jepang dan Amerika punya hubungan yang panas Hatch juga terus merendakan dan memberikan komentar rasis ke Keiko Membuat Bill ini menyerang Hatch untuk membela Keiko Karena perilaku mereka ini keberadaan Monarch jadi terancam Shaw meyakinkan Keiko dan Bill untuk menyusun penelitian mereka Shaw tahu kalau General Packet cuma bisa membantu Jika mereka memberikan bukti kalau monster memang masih ada Shaw menyarankan untuk memberitahu pihak militer Kalau upaya mereka untuk membunuh Godzilla waktu itu gagal Shaw meminta Keiko dan Bill membuat peta yang melacak lokasi-lokasi para monster Mereka punya waktu 3 hari sebelum rapat anggaran berikutnya dilaksanakan Bill dan Keiko mulai membuat peta tentang penampakan Titan yang sudah dikonfirmasi Bill dan Keiko bekerja sama dan tanpa sadar mereka semakin dekat Dan tanpa menyadari kalau Shaw mendengarkan dengan cemburu di luar pintu Bill sendiri melihat peta yang mereka buat dan merasa bingung Dia merasa ada yang mereka lewatkan tapi gak tahu apa Kebetulan Bill melihat semut berlari melintas sebuah kertas Dan menghilang melalui lobang di kertasnya Ini adalah momen penemuan yang ngasih Bill pencerahan Bill percaya kalau di bawah tanah terdapat jaringan terowongan tempat tinggal para monster Beginilah cara para makhluk raksasa ini bersembunyi dan menghindari deteksi dari manusia Dan inilah teori Hollow Earth pertama dari Bill Bill ke rumah Keiko untuk ngasih tahu teorinya Dan di rumah Keiko, Bill tahu kalau Keiko ternyata punya anak bernama Hiroshi Yang dia sembunyikan dari semua orang Ini karena Keiko adalah warga negara Jepang dan pemerintah Amerika tidak terlalu mempercayainya Suaminya siapa gak diketahui tapi kemungkinan suaminya ini meninggal karena perang Keiko adalah seorang janda yang membesarkan Hiroshi sendirian Bill menawarkan bantuan untuk mengadopsi Hiroshi supaya Keiko gak melakukan semuanya ini sendirian Dan nantinya akhirnya Bill ini menikah dengan Keiko dan mengadopsi anaknya Di sisi lain Lee, Shaw pergi ke rapat anggaran dan bertemu dengan General Packet Dan sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan Monarch Shaw mereveal kalau Godzilla masih hidup Dia juga ngasih temuan Keiko dan Bill tentang peta potensi ancaman Titan yang mereka amati Shaw memanfaatkan peta ini untuk menjaga posisi Keiko dan Bill Dan akhirnya pendanaan buat Monarch tetap dilanjutkan Beberapa tahun kemudian di tahun 1959 Bill Keiko dan Shaw mengikuti jejak radiasi ke pembangkit listrik tenaga nuklir kosong di Kazakhstan Menurut perhitungan mereka seharusnya ada pintu masuk ke dunia para monster Seperti di teorinya Bill Tujuan mereka adalah membuktikan teori jaringan bawah tanah itu nyata Seorang laki-laki yang memegang pistol tiba-tiba melompat keluar dari pepohonan Dan bilang kalau radiasi tersebut cuma cerita bohong untuk menutupi cerita tentang sebuah lobang yang dibor di bumi Bill dan Keiko mengukur kalau tingkat radiasinya turun hingga 0 di sekitar pembangkit listriknya Dan terdapat goa-goa berlubang di batuan dasar di bawahnya Singkat cerita mereka menjelajah ke dalam pembangkitnya Dan menemukan sekumpulan muto Mereka menemukan telur-telur milik monster jenis insektoid bernama Endoswarmer Yang mengkonsumsi radiasi di sekitar Keiko dan Shaw turun untuk mengumpulkan energi genetik dari telurnya Dan setelah sampai di bawah terjadilah gempa bumi membuat bangunannya menjadi tidak stabil Lalu sekumpulan larva Endoswarmer menetas dari telurnya dan menyeret Keiko ke dalam lobang yang dalam Bill dan Shaw lalu mengira kalau Keiko sudah meninggal Pada tahun 1962, Bill dan para ilmuannya menemukan terowongan wormhole di Amerika Lobang ini seharusnya menjadi portal atau jalur teleportasi ke suatu ruang tempat tinggal para Titan Shaw mengajukan diri untuk memimpin Operation Hourglass ini Ekspedisi pertama ke Hollow Earth Sebelumnya, Shaw ngobrol dengan Hiroshi, anaknya Keiko dan Bill Dimana setelah kematian ibunya, Hiroshi ini dirawat oleh Bill dan Shaw Shaw berpamitan dan berjanji bakal cepat kembali Dan Shaw memberikan Hiroshi pocket knife keberuntungan miliknya untuk dijaga sampai dia kembali Bill dan para ilmuwan telah merakit pot untuk ditumpangi Juga device yang bisa memikat atau memanggil Titan Umpan Titan dari Dr. Suzuki ini digunakan untuk memancing kemunculan Titan dari balik portal Dan menstabilkan riftnya Karena portal hanya efektif ketika ada Titan yang mendekatinya Lee Shaw melakukan ekspedisinya bersama tiga kru lainnya Peluncuran awalnya ini berjalan dengan baik Tapi ketika potnya jatuh ke dalam riftnya Portalnya tiba-tiba menjadi tidak stabil dan menarik apapun yang ada di sekitarnya Yang membuat portalnya ini tertutup selamanya Setelah kejadian itu, General Packet ngasih tau Bill Kalau pendanaan Monarch telah dipotong karena hasil Operation Hourglass ini berantakan Bill mencoba mencari tahu apa yang terjadi Tetapi bertahun-tahun kemudian masih belum mengetahui penyebabnya Sementara itu, tim Shaw terdampar di realm lain Membuat mereka mempelajari tentang dunia realm itu Dalam prosesnya, anggota tim lainnya ini terbunuh Baik karena kondisi ekstrim dari realmnya Juga karena serangan dari Eon Dragon di realm itu Shaw tiba-tiba tersedot melalui portal yang aktif kembali Karena Eon Dragon yang mau keluar Di tahun 1973, seperti yang kita tahu di film Kong School Island Bill Randa menginisiasi ekspedisi ke School Island Dan meninggal di pulau itu Tapi ternyata saat masih hidup, dia sempat berhasil mengirimkan dokumen rahasia Monarch Dan Bill berlari melewati hutan sampai ke ujung tebing Dimana dia berhadapan sama laba-laba Mother Long Legs yang mengejarnya Bill melepas ranselnya dan mengeluarkan tas berisi dokumen Monarch Yang langsung dia lempar ke laut Mother Long Legs menyerang Bill tapi membangunkan kepiting raksasa Mental Cloud Dan kedua makhluk itu bertarung hingga jatuh ke air Dan kita tahu di film School Island, Bill Randa kembali ke rombongannya Dokumen Monarch tadi akhirnya sampai ke Hiroshi setelah tasnya terombang ambing di laut Dan diangkut kapal nelayan Jepang pada tahun 2013 Di tempat lain pada tahun 1982, Shou sadar dan terbangun di fasilitas medis Monarch Dia dikurung di sebuah dom khusus dan langsung mencoba melatikan diri Shou menyandra seorang perawat bernama Emiko dan menuntut untuk bertemu Bill Tapi Shou malah ketemu dengan Hiroshi yang udah dewasa Yang membuktikan identitasnya dengan menunjukkan pocket knife milik Shou yang dia titipkan dulu Waktu si Hiroshi ini masih kecil Hiroshi ngasih tahu Shou kalau Bill udah meninggal dan ternyata sudah 20 tahun berlalu Sejak misi Operation Hourglass Shou terbangun di tahun 1982 dan dia shock gak mengerti bagaimana ini bisa terjadi Shou mereveal ke Hiroshi apa sebenarnya yang terjadi sama dia Bahwa tim ekspedisinya ini jatuh ke dunia aneh tempat para monster hidup dan hukum fisika bekerja secara berbeda Tapi ini bukan Hollow Earth yang kita lihat di film-film MonsterVerse Ini adalah suatu realm lain yang ada di antara permukaan dan Hollow Earth Ini mungkin adalah salah satu lapisan dari Hollow Earth Yang kita tahu lapisannya ini ada banyak setelah nonton Godzilla X-Kong Timnya Shou ini menghabiskan sekitar 7 hari di sana dan gak ada yang selamat kecuali Shou Sampai akhirnya secara gak sengaja dia tersedot ke dalam portal Hal berikutnya yang Shou ingat adalah dia berada di hutan dan udah kembali di bumi Tapi ternyata dia berada di masa depan Dimana waktu yang berjalan di realm itu berbeda dengan waktu yang berjalan di bumi permukaan Hiroshi menjelaskan ke Shou kalau Monarch bermaksud untuk meninggalkan misi mereka Demi membiarkan para Titan tidak diganggu Karena yang menyebabkan semua kekecauan ini adalah ketika manusia kepo sama para Titan Dan mengusik urusan dunia para Titan Padahal sebelumnya mereka ini hidup dengan tenang dan berdampingan selama ribuan tahun Hiroshi dan Monarch gak percaya dengan cerita Shou itu Dia lalu dikirim ke sanotarium khusus yang terlihat seperti rumah Jompo Dan Shou dianggap gila Dia akhirnya ditempatkan sebagai tahanan rumah di fasilitas pensiun Monarch itu Dimana Shou diberi obat-obatan selama 32 tahun dan menjadi tua Sampai akhirnya dia melihat berita Godzilla melawan Muto di Hawaii Dan keberadaan para Titan akhirnya terungkap ke publik Di tahun 2014, dua hari sebelum kemunculan Godzilla Guru sekolah Kate Renda menjalani hubungan dengan sesama gurunya Danny Dan seperti yang kita ketahui di tahun 2014 ini Terjadi battle antara Godzilla dan Muto di San Francisco Dan dalam pertarungan itu ribuan orang tewas dan rumah mereka hancur Event kemunculan Godzilla ini disebut dengan G-Day Saat G-Day, Kate merasa bersalah karena berselingkuh dari Danny Dan Kate memilih untuk pergi meninggalkannya dan jadi pendamping di bus sekolah Kate bersama murid-muridnya saat itu dievakuasi melintasi jembatan Golden Gate Dan terjebak di tengah pertempuran Dan ketika Godzilla menabrak jembatan itu Bus yang membawa anak-anak muridnya Kate ini jatuh ke air Sedangkan Kate ini selamat Kejadian ini membuat Kate ini trauma Di camp evakuasi, Kate bertemu ayahnya yang ternyata adalah Hiroshi Hiroshi bilang ke Kate kalau dia harus segera meninggalkan Amerika Karena ada sesuatu yang dia perlu lakukan Hiroshi minta maaf sementara Kate menatap dengan kaget Hiroshi kemudian langsung pergi Seminggu setelah Hiroshi pergi Kate dan ibunya mendapat telpon dari kepolisian negara bagian Fairbanks Alaska Dimana mereka dikabarin kalau pesawat yang ditumpangi Hiroshi Menghilang di tengah badai Dan mereka gak menemukan puing-puingnya Hiroshi dianggap tewas Setahun kemudian setelah pertarungan Godzilla dengan Muto di San Francisco Kate yang masih trauma melakukan perjalanan ke Tokyo Untuk menyelesaikan urusan ayahnya Kate pergi ke Jepang Karena di sana Hiroshi memiliki apartemen dan kantor Dan Kate memutuskan untuk membereskan semua dokumennya Hiroshi Tapi di Jepang Kate terkejut setelah tahu Kalau ternyata Hiroshi ini punya keluarga kedua Istri keduanya adalah Emiko Perawat yang sebelumnya disandra sama show Dan mereka punya anak laki-laki bernama Kentaro Renda Kentaro sendiri terakhir bertemu Hiroshi di tahun 2013 Di malam itu Kentaro bertemu dengan seorang wanita Bernama May Olowehewit Sambil menunggu art show pertamanya di galeri bergensi Kentaro memilih untuk menghabiskan malam bersama May Daripada mempersiapkan art show-nya Dan mereka menjadi dekat Kentaro akhirnya memutuskan untuk mempersembahkan karya seninya Sebelum dia siap melakukannya Karena keinginannya untuk membuat ayahnya bangga Malam itu adalah kali terakhir Kentaro melihat Hiroshi sebelum menghilang Kentaro lalu membawa Kate ke kantor Hiroshi Dimana dia menemukan berangkas berisi file milik kakek mereka Bill Renda Dan menemukan beberapa dokumen lama dari organisasi Monark Untuk mencari jawaban tentang Monark dan hubungan Hiroshi dengan organisasi itu Kate dan Kentaro merekrut May yang udah jadi mantannya Hiroshi Untuk meminta bantuan memecahkan code filenya Dan May ternyata adalah hacker yang handal Dan bisa dengan mudah mengurai datanya Tapi datanya ini banyak banget Jadi mereka sama sekali gak paham sama apa yang mereka temukan itu Sementara itu Monark menerima sinyal peringatan Kalau dokumen organisasi mereka telah terekspos secara online Dan karyawan Monark bernama Tim dikasih tahu tentang aktivitas mereka ini Kentaro juga menemukan file Monark di kantor Hiroshi Dimana sebuah bukle tentang ghost house orang tua mereka Dan nama dari Li Xiao muncul File ini menunjukkan kalau Xiao yang Kentaro kenal sebagai great uncle-nya Ini dipindahkan ke fasilitas panti di Jepang Di sisi lain tim dan operator lapangan Monark Michelle Duvall ini pergi ke Jepang Dan melacak Kate, Kentaro, dan May Dalam upaya menemukan file Monark yang direta sama mereka Tim dan Duvall mencoba menangkap mereka Tapi mereka akhirnya berhasil melarikan diri Singkat cerita Kate, Kentaro, dan May pergi untuk menemukan Li Xiao Dan mereveal kalau fasilitas ini cuma cover up dari Monark Untuk menjadikannya tahanan rumah Setelah mengetahui siapa mereka dan apa tujuan mereka Xiao meyakinkan dan membantu mereka untuk melarikan diri dari fasilitas ini Dalam diskusi mereka Mereka menyadari kalau ayah Kate dan Kentaro kemungkinan masih hidup Dan dengan bantuan catatan Hiroshi Mereka tahu kemana untuk mencari dan mengikuti Hiroshi ke lokasi terakhir Yang diketahuinya Yaitu Alaska Kate, Kentaro, May, dan Xiao ini Melarikan diri dari Jepang dengan kapal ferry menuju Pohang Korea Sesampainya di Pohang Mereka ditegur oleh penjaga perbatasan Sebelum salah satu dari mereka yang bernama Duho ini mereveal dirinya Sebagai teman lamanya Xiao Duho mengangkut mereka ke Alaska dengan pesawatnya Dan dalam perjalanan May menyimpulkan dari filenya Bill ini Kalau Hiroshi kemungkinan besar mengikuti sebuah daftar koordinat Yang diidentifikasi oleh Monark Sesampainya di Alaska Mereka menemukan puing-puing pesawat Hiroshi Dan sebuah tenda di dekatnya Yang menunjukkan kalau Hiroshi selamat dan gak tewas dalam kecelakaan itu Duho kemudian menyadari kalau pesawat Hiroshi diserang sesuatu setelah mendarat Tiba-tiba Titan Frostfark ini muncul dari bawah salju Yang mampu menyerap panas dan membekukan segala sesuatu di sekitarnya Frostfark membunuh Duho dan menghacurkan pesawat mereka Kemunculan Frostfark ini terdeteksi sebagai lonjakan radiasi yang tidak biasa di Alaska oleh Monark Kate, Kentaro, May, dan Xiao ini berhasil menerikan diri dari Frostfark Tapi May jatuh ke dalam genangan air dan dengan cepat mengalami hipotermia Mereka memutuskan untuk mencari pemukiman terdekat untuk berlindung Sementara itu, Kentaro berpencar dengan anggota kelompok lainnya Dan menemukan sebuah bangunan yang sebelumnya dia lihat dari pesawat Yang ternyata adalah stasiun penelitian dan stasiun radio tua yang terbengkalai Dia menemukan petunjuk kalau ayahnya pernah ada di situ Dan stasiun ini sebelumnya sudah diperbaiki sama Hiroshi Dan dari sana Kentaro menghubungi Monark Setelah mengetahui kalau Frostfark ini memakan energi panas Kate, May, dan Xiao ini membuat api unggun untuk mengalihkan perhatiannya Cukup lama sampai helikopter yang dihubungi Kentaro ini tiba dan menyelamatkan mereka Mereka dibawa ke outpostnya Monark Dimana mereka disambut oleh Tim dan Duval Kate dan Kentaro dipenjarakan sementara May terbaring di rumah sakit Duval mengunjungi dan memeriksa kondisinya dan mengasih tahu May Kalau dia mengetahui identitas May yang sebenarnya Dan dia pikir mereka bisa saling membantu Sementara itu, Wakil Direktur Monark Natalia Verdugo Frustasi mengetahui bahwa Xiao menyembunyikan fakta dari Kate, Kentaro, dan May Tentang aktivitas Hiroshi di Alaska Duval menyarankan untuk melepaskan ketiganya untuk melacak pergerakan mereka Sementara itu, Kate, Kentaro, dan May mengira mereka akan dibunuh Tetapi Monark bukan penjahat dan mereka segera dilepaskan Di sisi lain, Li Xiao masih ditahan dan Monark mencoba mencari tahu Bagaimana mereka bisa mengetahui dan menemukan soal Titan Xiao mengatakan kalau dia tahu lebih banyak Tetapi Monark nggak pernah mendengarkannya dan mengira dia gila Sementara itu, Duval ini bertanya Bagaimana Xiao ini masih terlihat muda Walaupun sudah berusia 90 tahun Duval sangat ingin tahu apa yang diketahui Xiao Menurut Xiao, solusi mereka untuk membiarkan Titan ini bertarung Alias kalimat ikonik seri Zawa, Let Them Fight Adalah hal yang bodoh Karena Godzilla bisa saja kalah Xiao menatap ke kamera dan bilang kalau Monark salah Dan sudah lama sekali salah Duval dan beberapa anggota organisasi lainnya juga terlihat Nggak setuju dengan cara atasan mereka bereaksi terhadap ancaman tersebut Di sisi lain, setelah kembali ke San Francisco Kate dan Kentaro memutuskan untuk melanjutkan pencarian ayah mereka Kate meyakinkan ibunya, Caroline, dan temannya James Untuk menyelundukkan mereka ke kantor Hiroshi Di zona terlarang reruntuhan kota Zona itu ditutup dan pelanggar yang masuk akan ditembak di tempat Singkat cerita, setelah menghindari patroli militer Mereka sampai di kantor Hiroshi Walaupun mereka gagal menemukan file tersembunyi dan signifikan yang lain Mereka menemukan sebuah peta yang tidak biasa Dan dari peta itu, Kentaro menyipulkan Kalau Hiroshi kemungkinan besar menuju ke Afrika Untuk mencari Titan lainnya Sementara itu, May diam-diam menghubungi Duval Untuk meminta pulang sebagai imbalan atas kerjasamanya Duval lalu berhianat kepada Monark Dan membebaskan Shaw dari penjara Mengungkapkan kalau dia bergabung dengan Monark Itu setelah kakaknya meninggal Dalam bencana pembangkit listrik Janjira Tapi Duval kecewa Sama tindakan-tindakan Monark Nah, ternyata kakaknya dia ini adalah Sandra Duval alias Sandra Brody Istri Joseph Brody Dan ibunya Ford Brody, protagonis di Godzilla 2014 Shaw kemudian mengusulkan rencana Untuk mengalahkan para Titan untuk selamanya Setelah kembali ke rumah Kate Kentaro dan May disambut oleh Lee Shaw dan Duval Mereka menawarkan bantuan untuk menemukan Hiroshi Dan kemudian berangkat bersama ke Afrika Sementara itu, tim dan wakil direktur Natalia Verdugo Mencoba mencari tahu apa yang sedang dilakukan Lee Shaw dan anak-anak yang lain Mereka menemukan kantor Hiroshi dan menebak di mana tepatnya mereka harus mencari Shaw dan komplotannya Sekian cerita, Lee Shaw dan gengnya sampai ke Afrika dan menemukan tempat yang ditunjukkan di peta Hiroshi Yaitu di Gunung Algeria Dimana disana mereka menemukan Hiroshi yang menggunakan Titan Bait di kejauhan Tapi Hiroshi ini panik dan berteriak kepada mereka untuk keluar dari sana secepat mungkin Ternyata Hiroshi ini telah mengaktifkan Titan Baitnya Dan gak lama setelah itu, satu Titan besar terbangun yang ternyata Titan ini adalah Godzilla sendiri Tim dan agent Monarch lainnya juga tiba dan menemukan tim Shaw di Algeria Tapi Godzilla yang bangkit membuat helikopter mereka jatuh Hiroshi lolos, lalu Shaw dan anak-anaknya juga berhasil melarikan diri Tapi mereka kesal karena ayah mereka sekali lagi meninggalkan mereka Shaw mengambil peta Hiroshi dari mereka dan mengungkap niatnya untuk mengikuti dan membantu Godzilla Shaw menawarkan mereka untuk menyelesaikan masalah Titan untuk selamanya dengan sebuah rencana Tapi Kate, Kentaro, dan Mei menolak dan tetap pergi mencari Hiroshi Mei tiba-tiba berhenti dan menolak untuk ikut lebih jauh karena ini semua adalah kesalahannya Dialah yang mengadukan ke Duval dan mengizinkan Monarch untuk melacak mereka Mei menceritakan kalau beberapa tahun yang lalu dia harus melarikan diri dan mengubah identitasnya Dimana dia membuat kesepakatan dengan Monarch untuk mendapatkan hidupnya kembali Dan hal ini membuat Kate dan Kentaro marah Sesampainya di Bandara Tindove, Algeria, Kate dan Kentaro sadar kalau Mei telah diculik oleh beberapa orang Ternyata Mei diculik oleh orang-orang dari perusahaan Applied Experimental Technologies Perusahaan tempat Mei dulu bekerja CEO-nya bernama Brenda Holland menawarkan Mei kerjasama untuk mematematai Monarch Atau dituntut atas kejahatannya di masa lalu Kate lalu bertemu dengan tim yang ternyata selamat dari kecelakaan helikopter sebelumnya Dan memintanya untuk membantu mereka menemukan Mei Kate membuat kesepakatan kalau dia juga akan membantu tim menemukan show Singkat cerita, tim Kate dan Kentaro menemukan keluarga Mei di Tacoma, Washington Dan mengetahui masa lalunya dari saudara perempuannya bernama Lyra Ternyata Mei pernah bekerja untuk Apply Experimental Technologies atau AET pada tahun 2012 Mei yang saat itu masih menggunakan nama aslinya, Korah Mateo Direkrut oleh AET sebagai programmer mereka Tapi karena tidak puas dengan kerahasian pekerjaannya Dia ngehack sistem AET dan menemukan kalau perusahaan ini bekerja sama dengan Monarch Dalam eksperimen hewan sibernetik milik Monarch Mei menganggap aktivitas mereka ini kejam dan tidak aktis Dan kemudian mengenkripsi semua datanya Dan Mei menghancurkan penelitian AET dan akhirnya melarikan diri ke Jepang dengan identitas palsu Tim Kate dan Kentaro mencoba membebaskan Mei Dan akhirnya mereka memicu sebuah peringatan Titan palsu di Washington Untuk menyelamatkan Mei dari AET Tapi Mei malah memilih untuk tidak mengikuti bosnya itu Dan tidak memata-matai Monarch Lalu tetap tinggal untuk dituntut karena beban kriminalitasnya dulu Kate akhirnya meminta Wakil Direktur Monarch, Verdugo Untuk membantunya membebaskan temannya Dan sebagai imbalannya, Kate akan membantu mereka menemukan Lee Shaw Dan memahami rencananya karena dia merencanakan sesuatu yang mencurigakan Verdugo akhirnya berhasil diyakinkan oleh Kate untuk menjamin pembebasan Mei Dan dia juga diyakinkan oleh Tim untuk mengumumkan eksistensi Monarch ke publik Dan menjelaskan peringatan palsu yang sebelumnya dia trigger Akhirnya Mei dibebaskan dan mereka lanjut mencari Shaw Sedangkan Verdugo membuat pengumuman Sehingga masyarakat akhirnya mengetahui keberadaan organisasi Monarch Dia mengungkapkan tujuan Monarch adalah untuk menyelidiki Muto Atau para Titan dan berkomitmen untuk melindungi dunia dari bahaya Di sisi lain, setelah mencapai kesepakatan dengan Monarch AET berganti nama menjadi Apex Cybernetic Yang pertama kali kita dengar di film Godzilla vs Kong Sementara itu, Shaw dan Duval mengambil Ali Outpost Monarch di Alaska Dan mengambil semua peralatannya Mereka menemukan sebuah rift lain ke Hollow Earth Dan meledakannya untuk menutupnya Tapi ledakan portal tersebut menyebabkan wormhole lain di planet ini mulai memancarkan lebih banyak radiasi Monarch melihat dan mendapat peringatan soal ini di sistem mereka Dan menyadari kalau puluhan Titan bisa datang ke dunia perbukaan kalau Shaw tidak dihentikan Kate Kentaro, Mei, dan tim ini menyimpulkan kalau Shaw sedang mencoba memperbaiki masa lalu Verdugo kemudian mengirim mereka untuk mengejar Shaw dengan sebuah tim kecil Shaw dan Duval kembali ke pembangkit listrik Kazakhstan Tempat Keiko tewas pada tahun 1959 untuk melanjutkan rencananya Disusul oleh tim kecil Monarch yaitu Kate, Hiroshi, Mei, dan tim dengan beberapa pasukan Monarch Shaw kemudian ngobrol berdua sama Kate Menjelaskan kalau dia bermaksud membantu Godzilla menjaga ketertiban dunia Dengan memisahkan Hollow Earth dan segala monsternya dari permukaan Dan rencana Shaw adalah untuk sekalian menutup semua rift atau portal ke Hollow Earth Yang berpotensi membawa Titan ke permukaan Kemudian saat Shaw lanjut menyiapkan bahan peledak Dari lubangnya muncul endoswarmer dewasa Yang membuat Mei, Kat, Shaw ikut jatuh ke dalam riftnya Sesaat sebelum peledaknya aktif Dan ini menyegel lubangnya Monarch kemudian menyelamatkan mereka yang tersisa di sana Sedangkan Kentaro dikembalikan ke Jepang Kentaro sedih dan putus asa karena kehilangan Kate dan Mei yang gak bakal selamat Verdugo menyuruh Kentaro untuk berhenti dan tidak membahayakan hidupnya Kentaro lalu pulang ke rumahnya dan memulai untuk terus mencari Kentaro kemudian ke kantor Hiroshi dan secara mengejutkan Dia bertemu dengan ayahnya Hiroshi yang pulang Kentaro kemudian menanyakan alasan kenapa dia meninggalkan mereka Dan mengabarkan kalau Kate telah tewas yang membuat ayahnya ini emosional Sementara itu, Xiao dan Mei terbangun di alam perantara antara dunia permukaan dan Hollow Earth Dimana tempat ini dinamakan Aksis Mundi Mereka langsung mencari Kate yang diakini juga masih survive Li Xiao bilang kalau waktu berjalan berbeda disini dan mereka harus segera keluar dari sini Di sisi lain, Kate terbangun dan bertemu dengan makhluk Bramble Bore Dia berusaha menghindar tiba-tiba makhluk itu ditembak dengan anak panah yang bikin dia lari Ternyata Kate diselamatkan sama neneknya sendiri yaitu Keiko yang disini tidak menua Keiko mengira Kate adalah regu penolong yang dikirim Monarch untuk menyelamatkannya Keiko menjelaskan kepada Kate kalau dia telah mengotak-atik device Titan Bat Dari Operation Hourglass untuk mengirim sinyal bahaya dari Hollow Earth Gak lama mereka bertemu dengan Mei dan Xiao Xiao yang kenal suara Keiko lalu berusaha menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di permukaan Dimana menurut Keiko dia berada disini 60 hari Sedangkan waktu di permukaan sudah berjalan 56 tahun Ini membuat Keiko sangat terpukul karena kehilangan banyak waktu Keiko menyadari kalau semua itu masuk akal dan terjadi karena ada distorsi gravitasi Yang mengakibatkan lengkungan di ruang dan waktu Keiko juga tambah sedih ketika dia tahu kalau Bill juga tewas Dan tidak pernah kembali dari ekspedisinya ke School Island pada tahun 1973 Sementara itu di markas Monarch, tim berseteru dengan Verdugo Karena Verdugo menolak untuk menyelidiki temuan sinyal darurat yang dikirim dari dunia bawah Karena mereka menganggap ada masalah yang lebih penting Yaitu gelombang kemunculan para Titan dari portal Hollow Earth Ini membuat tim keluar dari Monarch dan menghubungi Kentaro dan Hiroshi Kentaro, tim dan Hiroshi menyadari kalau Monarch gak akan membantu mereka Mengeluarkan anaknya dan kawan-kawan di bawah Mereka lalu memutuskan untuk menghubungi pihak lain yang juga berurusan dengan masalah ini Di akses mundi, Shao dan Keiko menemukan dan menyambungkan kembali device Titan Bait Ke kapsul peluncuran Operation Hourglass yang digunakan Shao 33 tahun yang lalu Intinya, mereka ingin menggunakan perangkat ini sebagai kendaraan untuk pulang ke permukaan Dengan mekanisme yang sama seperti sebelumnya Tapi Keiko malah bilang niatnya untuk tetap tinggal Karena dia merasa waktu hidupnya udah lewat dan gak ada lagi yang bisa dia lakukan di luar sana Tapi Kate berhasil memujuknya karena dunia masih butuh keahlian dan pertolongan soal kemunculan Titan kepada si Keiko ini Bersama-sama mereka akhirnya menaiki kapsul Shao Mengaktifkan kendaraannya dan menggunakan device-nya untuk memanggil Titan untuk mengaktifkan portalnya Tapi mereka secara gak sengaja malah memancing Iron Dragon yang udah ada di dalam akses mundi Untungnya, salah satu Titan lagi yang terdeteksi akan muncul membuka portalnya Shao kemudian terpaksa keluar untuk menjambungkan kembali kabel yang dicabut oleh Iron Dragon Dan Shao mau diserang sama Iron Dragon tapi gak lama kemudian Satu Titan lagi muncul dari riftnya yang ternyata adalah Godzilla Godzilla bertarung melawan Iron Dragon secara brutal dan akhirnya menang Melemparkan sisa tubuh Iron Dragon kembali melalui portal Perlahan-lahan portal tersebut mulai menutup dan menjedot apapun yang ada di sekitarnya Termasuk kapsul yang akan membawa Kate dan yang lainnya ini kembali ke permukaan Sialnya, Li Xiao gak sempat masuk lagi Saat Keiko berusaha untuk menarik Li Xiao masuk Xiao memutuskan untuk mengorbankan dirinya Supaya memungkinkan yang lain untuk masuk portal secara aman Singkat cerita, kapsul tersebut terlempar ke permukaan Dimana orang-orang sudah menunggu mereka Termasuk Hiroshi, Kentaro, dan tim yang sekarang bekerja dengan Apex Ternyata, mereka meminta bantuan dari Apex Cybernetics Untuk melacak sinyal yang dikirimkan mereka dari bawah Kate akhirnya bertemu lagi dengan ayahnya Dan Hiroshi memeluk Kate yang selamat dan yang lebih mengharukan lagi Hiroshi bertemu kembali dengan ibunya Disini ter-reveal kalau mereka ternyata terjebak di Aksis Mundi selama 2 tahun Dan sekarang mereka muncul pada tahun 2017 Tiba-tiba, sirennya berbunyi dan mereka diperintahkan untuk bersembunyi dan mengungsi Karena mereka berada di stasiun penelitian Apex Cybernetics Yang dibangun secara rahasia di Skull Island Dan mereka mendeteksi Kong yang sedang mendekat Dan dari sinilah season 1 series Monarch Legacy of Monster berakhir So itu dia garis besar dan penjelasan dari season 1 series Monarch Legacy of Monster Sebenarnya ada yang masih bisa kita bahasi dari sini Mungkin kalau ada kesempatan lain Gue bakal coba bikin breakdown atau ending explain dari serisnya Karena ini udah kepanjangan, kita fokus ke recapnya aja disini Tapi kalau kalian pengen lebih menikmati serisnya Sebenarnya seris ini bagus banget Silahkan kalian tonton aja langsung 10 episodnya di Apple TV Biar kalian bisa lebih greget lagi untuk ngikutin ceritanya Thank you udah nonton video ini Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat kita Kalau kita juga di TikTok dan di Instagram Karena kita juga bikin konten disana Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini See you on the next video Gue Rian, until next time Keep exploring the multiverse Sub indo by broth3rmax